Gue lagi seneng-senengnya nih, karena tiket untuk cerita cintaku bulan Februari 2020 Habis terjual dalam kurang dari 24 jam Ada Balikpapan, Batam, Jakarta, dan di akhir Februari ada Palembang Semuanya langsung habis, gue gak nyangka sama sekali Jadi gue buka cuma satu show, habis itu gue buka lagi langsung dalam beberapa jam Habis juga show yang paginya, jadi gue pertama buka malam Habis itu gue buka lagi siang, habis itu semuanya sudah habis terjual Sekarang gue lagi mikir Maret mau bikin lagi apa enggak Ya, jadi masih mikir-mikir nih Kayanya sih mau bikin, tapi gak tau juga tergantung jadwalnya ya Nah, sekarang ini ada hubungannya sama cerita cintaku Karena gue lagi di Depok, besok itu show yang di Depok Dan ini adalah hotelnya, Margo Hotel Pandu mau nemenin gue, katanya dia pengen Main-main, lo masuk dah Pandu mau nemenin gue, karena gue sebenernya mau bikin challenge sama dia Besok kan ada show gue, gue pengen lihat ya, lo dalam satu jam Itu ada berapa orang yang minta foto Jadi kan nanti ada meja registrasi kan Pandu, lo gue siapin kursi, lo duduk disitu Gue pengen tau berapa orang yang minta foto sama lo Tapi lo ngapa-ngapain Iya, diem doang gak? Gini, lo kayak gini, bengong gini Satu jam doang, bengong doang ini Gue pengen tau berapa banyak yang foto bareng sama lo Oke Ya, kita lihat nanti ya Kenapa ada-ada aja dah Lo mau lihat gak tempat show gue besok kayak gimana? Boleh, boleh Nanti kita ngintip ya, karena biasanya hari sebelumnya atau pas paginya Gue suka cek tempatnya kayak gimana Jadi persiapan buat nanti show-nya Tapi ini kan hotel berbintang Kenapa lo pake sendal? Kehujanan bang Kehujanan sepatu gue Lo kalo main ke hotel bagus, masa pake sendal? Kehujanan Jangan pake sendal lah, nyaker aja udah Tomelin lo ada yang punya Iya enggak, nyaker aja Gak paham ya mbak Eh, ayo kita lihat hotelnya ya Oke, jadi nanti penontonnya datang dari situ Lo nanti duduk disini Ini ruangan buat show Tuh, oke kan? Masih gilap Gue show-nya intim, jadi gue disini nanti Ini mah korporat bang Tuh, stand up-nya gini Enak kan ruangan segini? Ya enak Tapi kan penonton gak cukup Masa segini 400? Loh, siapa yang bilang 400? Berapa ya? Kita 100 ya? Eh enggak 70 70 70? Iya Enak coba lo Kursi disini Stand up coba Halo semuanya, apa kabar? Giri-giri Asik gak? Enak sih, cuma kan Masa beneran 70 70 Iya, 70 orang di depo Lah, emang kenapa sih? Enggak Emang gak boleh gue bikin show 70 orang? Boleh Cuma kan kayak Kok cuma 70? Emang kenapa? Seorang reddit tadi kah? Ya Allah capek deh Gue seorang Enggak maksudnya Kalau dibandingin tur yang lain kan bisa ratusan 200, 3 Minim 200 lah Emang gak boleh gue bikin show 70 orang? Boleh Boleh sih Ya udah buka tiket lagi deh Buka tiket lagi aja Bentar Bentar penuh lah Lo gak mau? Bentar kayak nonton Facebooker Lesehan Ini kalo gue percaya dah Kalo gue ruangan segini bisa dah 70 Kalo bikin show Kalo Bang Radit Bang Radit Masa 70? Kita lihat tempat ininya Orang masuknya gimana Gimana? Kenapa dia bikin 70? Supaya intim Dan 70 orang yang dateng itu Yang nama depannya D Kan di depok Gapercaya dia D siapa? Dian, Dino Dian, Dana Digitech Oh ini kali ini tempatnya Ini apa nih? Ini muka sih dulu Ini muka gede banget Iya ini ruangannya Di dalam ini Ini kan? Jadi ini ballroom yang akan kita pake buat show nanti Tuh kan ini kan? Bener kan? Iya Jadi sebenernya 700 orang disini Ini gede banget Bang 700 Cuman 700 orang itu dibandingin kota-kota lain Beberapa kota lebih banyak sebenernya Tapi kalo disini gue bikinnya 700 Di Surabaya 750 Ya nanti di Jakarta 1000 Di Medan 1000 Per show ya? Per show Tapi kan satu hari dua show Iya Jadi disini nanti ada 1400 Kayak yang di Next Warrior Gede banget pintunya Iya Gokil ya Ini masih diseparasi ya? Besok Gue akan kasih liat pas ini lagi Pas nanti Apa namanya Pas lagi soundcheck ya Cuman ini nanti akan dibuka nih Oh semuanya ya? Wah ini gila Emang gede banget Dibuka sebelah situ Tapi ada tiga berarti kan? Iya tiga pinteng ini kan? Tiga blok Tuk Jadi emang gede banget Gue pertama kali dateng kesini juga langsung suka sama baru Iya parah nih Let's go Mbak E Makan Ini di The Margo ini The Margo Enak lagi Ini proses penamaannya mudah sekali ya Kita mau bikin hotel Namanya apa ya? Jalannya nama apa? Margo Margo enggak? Oh iya Margo aja The Margo Jadilah hotel Margo kan? Hotel Margo Kita mau ada restoran dalam hotelnya Namanya apa? Nama hotelnya apa? Margo 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 aja Gampang banget ya Oke Nah ini kita masuk ke Depok bagian Jepang Kok? Ini kan? Oh iya Jadi disini warga Depoknya ngomongnya bahasa Jepang Enggak dong Gak percaya Coba tanya Mbaknya Bahasa Jepang gimana? Hajime Mas Shite Hajime Mas Shite Tuh Tuh Harga terima kasih dia Harga terima kasih Halo Apa kabar Man? Baik baik Chef Eno Chef Eno Chef Eno Chef Eno Mau langsung Ada kaningan yang canggung Mau makan apa Mas? Apa menu hari ini Chef Eno? Hari ini spesialisnya makan Indonesia Makanan Indonesia Oke siap Let's go kita lihat-lihat dulu ya Ayam betutu Ayam betutu Kayak ini filter Instagram Dari Bali Filter Instagram Apa tuh? Ayam betutu Maksudnya? Ada ntar muka lu jadi logo ayam betutu Rci Tumis sayuran Berarti gak boleh kena cukuran? Karena Kenapa? Nanti hilang tumisnya Kumis Nasi goreng Kok seperti nasi kuning Jadi nasi goreng apa nasi kuning ? Nasi kuning yang digoreng Jadi nasi kuning apa nasi goreng ? Nasi goreng Tapi warnanya kuning Nasi goreng yang warna kuning Ini nasi putih Kenapa warnanya putih ? Ini nasi goreng yang warnanya putih Nasi goreng yang warnanya putih ? Nasi putih doang Nasi goreng yang warnanya putih on ganjas Nasi putih Nasi putih ya Enak banget ya Chefnya Wah ini sih the best nih kayak gini Ini manis banget coba Ini manis banget ya Tapi banyak-banyak bang Lu buat tester lu Sendoknya lu Ini enak nih kayaknya nih Kepala ikan gabus Kau bisa tau ya? Bener kan? Iya Ini sering di Kepala ikan gabus Ini Sebelah ini bang? Gue bisa nebak nih Ayam betutut Ayam sambel Ayam sambel chef Eno Ini khas ini Khas marco ini Oh gitu Oh Khas marco hotel Khas chef sendiri nih Jadi ini ayam marco Ini dendeng balado Ini semur gitu Oh jauh Ya ya Udah pede Ini beef belala Apa ini beef belala? Ini beef Itu dari Bali Khas Bali Oke Ih gue sering ke Bali Tapi gak pernah tau Ada makanan ini Oh ini gue paling suka nih Cari istri gue kan orang Sunda Sudah Jawa Tinggal taro Halo Abang Radit Eh terhidup Maaf Maaf Gue takut gue Soto daging Oke luar biasa Nanti tinggal dituangin nih Betul Uh ini enak banget nih Du Es batu Es batu Gak Gak Seger ini Iya seger emang Gigi nya gak seger Iya Apaan bang? Kalau lo tau sausnya Gue kasih duit lo Apa namanya ini Saus ini Yang mana? Nih Mayonnaise Salah Gue kasih sejuta Flah 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 Salah Cobain kalau mau cobain Apaan sih? Gue kasih sejuta rupiah Kalau lo tau Kata kuncinya Ada hubungannya sama Jakarta Nyerah ya Thousand Island Thousand Island Pulau seribu dong? Thousand Iya pulau seribu Iya Bentar Kenapa lo lebih dadar ini? Hehehe Ini gue suka banget Ini enak banget Marshmallow pake coklat Oh ya Allah ya Allah Hmm Bila lo Lanisnya kehidupan lo Marshmallownya abis Setelah lagi makinnya hidup Enak banget ya? Krokombus Krokombus Apa ini krokombus? Ini aja Kayak kroket tahu Apa namanya? Suss Oh isinya sus? Aturan kita makan berat dulu Ini malah makan dessert Enak Ini karamelnya gak? Roti karamel Berbias banget Buat Lengketnya itu krokombus Parah bang Enak banget bang Ini ada jalan pasar Ini Ya basah Ini juga enak nih dimakan ya chef ya Ya angglum Dimakan bunyi Ini bukan bunyi Seret Itu ada rudak nih ya Keju ini Ini keju Iya bentukkan keju Kayak gini kan Disimpen ya Di preservenya tuh begini kan chefnya Nomor tahun-tahun kan Tahun-tahun Ini dari 2018 Udah setahun umurnya Bener? Iya Udah 2 tahun loh Eh iya 220 Oh iya sekarang 220 Udah 2 tahun Ini umurnya 2 tahun Oh iya Berarti ini Keju umurnya 2 tahun Lebih tua keju ini Dari anak gua Bisa gitu ya Tapi bilang berisik Maksudnya anak gua berisik Kan ngomong Bisa-bisa ngomong gitu Au-au Au Mana anak gua au-au Emang ya serigala Ayo kita coba makanan nih ya Wah ini ayamnya mantep nih Gue mau ya Lo itu ya Gue curiga gak habis ini Iya sih ya Masih banyak kan orang ya Masih ada Fadhil Masih ada Pupuk juga ya Bismillah Enak Enak banget Sambelnya enak tapi gua gak bisa banyak-banyak Karena gua gak tahan sambel Ayo ini ya Ini kulitnya aja enak banget Dari kulitnya aja udah enak banget Grill salmon Salmon bakar Yoi Bener gak? Tau gak? Betul Ya kan? Enak cuy Gue gak biasanya suka salmon yang dia papain kecuali mentah ya Cuma ini enak Cuma ini enak Makannya gimana? Ini gini aja Iya Kulitnya gak usah? Kulitnya lebih enak lagi dah Nih dulu bang Nih dulu Pakai kulit aja cuy Nih taruh lagi Sumpah lo harus rasain kulitnya Makan Eh lo gak suka ikan ya Lo melawan rasa ikannya Lo gak suka ikan Masih ada ikannya Ya masih ada ikannya Ikan Ini mending kita makan dagingnya aja Biar nasinya bisa disisain Kasian juga makan abis kita kan Mau dibungkus kan? Hmm Boleh bang? Boleh dah Enak Gapasih enak banget Ini apa? Ini apa nih? Ini buntut Buntut bakar Bebas Buntut bisa sienaknya ini Yang bener aja dong Ini kita mau disebelai kali ya Gue udah curiga gue nih Dikasih makan Ini makan kincang dulu Ini makan kincang dulu Bangun-bangun kita udah kecebit gini bang Sekopat nih Kecandaannya kayak gini Ini diandu Rotinya apa ini? Ini apa ini chef? Ini apa mas? Ini siap batang Roti Ini apa? Mastard ya chef? Pakai mayo ya Pakai mayo ya? Hmm Brok Kalau lo makan Di restoran Yang cukup mewah gini Lo bisa bilang ke pelayannya Untuk nguji chefnya Bagaimana misalnya? Namanya compliment to the chef Kayak pelayan gitu Ini datang waiternya Dia compliment to the chef Artinya Tolong bilang ke chefnya ini enak Oh Terus bang Misalnya pelayannya mana? Kan enak nih makan dulu Makan nih Enak Enak gitu Enak Panggil Mbak Compliment to the chef Compliment to the chef Compliment to the chef? Ok Good Mantap Mantap Mbak kesitu Oke Kebetulan chefnya disitu Jadi bilang Tuh liat Gimana ya? Halo chef Kalau Mbak yang bilang Mbak bilang Makasih Nah gitu Compliment to the chef Menarik kan? Seru gak? Wanton Coba Ini special buat Chinese New Year Oh Oke Satu juta rupiah buat lo Apa tuh? Kapan tahun baru Cina 2020? Tanggalnya Bagi dua Eh bagi dua Jangan lah Langsung tau cuan dia Iya Ayo bagi dulu Bagi dua 20 Januari Salah Udah makan Udah cuma satu kesempatan lo Bentar lo 20 21 22 23 24 Tekor lah gue Ini makanan Kainak ini sayang banget sih Kalo gak habis sih Gimana gue bingung habisin ya Iya Gak di rumah Iya bang gue sajanya Terus nanti buat gue gak malem di kamar ya Oke kita coba lagi yang mana Pagi pecel Ini khas smargo city Pemang pecel Coba ini Memang bentar dong Kalo pecel harus pake ini Rempeyek Enak Gue kalo lagi susah makan sayur Yang gue makan pasti pecel Ini enak banget Wah tuh ada piring kecil-kecil tuh Pas tuh Kita bagi 4 tuh Biar Biar abis semua Ini bang Gue suka gaya dodargulung Dodargulung Tapi semakin lama Semakin jarang kita temui Dodargulung Iya kan Kalo ini Setiap pagi sarapan gue dulu Setiap gue pergi sekolah Dulu tuh enak banget Manis banget dalamnya kan Ada kelapanya Kalo lo pake ice cream bang Iya Olesin ice cream Emang iya? Iya Udah Kalo di atur pake ice cream Terus pake foundationnya Biar enakan pake ini Dissertnya disini jualan Enak nih gue bisa abis nih Apa lagi nih? Cetak Masih ada banyak bang Cekotak bang Bulan lalu abis 9 tahun Semua ngasih kado kecuali satu orang Ini ntar gue cari-cari dulu bang ya Staga Kado nya bang Padahal waktu gue ulang tahun ya Anissa surprise Ngasih gue kado Di kotak Terus Anissa bilang Sampai-sampai ulang tahun Gue langsung Terima kotaknya Dari Pandu ya? Gak lah dari aku Tentanya gak ada Ntar gue beliin Ini adalah Red Velvet Anjay Gerben Korea Tau kan bang Red Velvet Gerben Korea Oh tau ya Lucu tuh lucu Cewek-cewek ya Kan gerben Kan gerben Kan gerben masnya cowok Kan gerben Gatau siapa tau Iya juga sih Kan gerben pasti cewek Kalo cowok Boyben Iya Kalo boyben nyampur Ada cowok ada cewek Gerben boyben Udah gue gak Ya kan Udah pinter bahasa Inggris gue bang sekarang Alhamdulillah Lajar gimana lo? Ada les bimbel Oh balik Lu gak bisa ikut Bercuma dong Bercuma Bercuma Jangan